Ada kalimat Oleh para ulama Diberikan satu penjelasan bahawa Kalimat La Ilaha Illallah ada 12 huruf Maka Karena hurufnya 12 La Ilaha Illallah ada satu kewajiban Untuk mengamalkan 12 yang fardu 12 yang wajib Nah hurufnya 12 Maka ada 12 kewajiban yang harus dilaksanakan Sitatum dhohirah Ada yang 6 Ada 6 yang dhohir Wasiltatum baktinah Ada 6 yang baktin Jadi 12 Amma dhohirah Ada pun 6 yang dhohir itu Fathaharatu Yang dhohir yang dhohir dan yang baktinah 6 juga Jadi ada kewajiban yang dhohirnya 6 hal Ada kewajiban yang baktinah yang baktinah juga 6 hal Batin Batin itu bagian dalam Batin Yang 6 itu adalah yang bagian dhohirnya Satu Fathaharatu Fathaharatu Bersuci Artinya Orang yang mengamalkan kalimat La ilaha illallah Pertama Orangnya harus Bersuci Dia senang bersuci Hidupnya tidak kotor Hidupnya tidak senang sama najis Kalau bukan najis dia bersuci Suci dari mana Suci dari hadas besar Suci dari hadas kecil Suci dari najis Ada najis Ada najis Ada najis Apa itu najis Apa itu najis Apa itu najis Nanti ada Bab tersendiri Ada bab tersendiri Ada hadas besar Ada hadas kecil Apa itu hadas besar Apa itu hadas kecil Kenapa bisa ada hadas besar Kenapa bisa ada hadas kecil Nanti ada bab tersendiri Tetapi Dalam kitab ini Bahwa orang yang mengamalkan kalimat La ilaha illallah Hidupnya dia senang bersuci Bukan bersih Bukan bersih Suci Di dalam hadis Ada kalimat Al-toharotu syatrul Iman Bersuci itu Bagian daripada Iman Selama ini kita menghafal kalimat An-naudho fatu minan Iman Bahasa hadis yang lebih mantapnya adalah Al-toharotu syatrul iman Kalau cuma suci Kalau cuma bersih Belum tentu Suci Kalau sudah suci Sudah tentu Bersih Ada rumah Bersih luar biasa Di dalamnya ada anjing Gimana itu Masih najis Orang yang mengamalkan kalimat La ilaha illallah Maka dia Harus Senang bersuci Fatuharotu Itu Yang pertama Bagian daripada Kewajiban Yang Zohir Wajib Orang kalau mau sholat Nggak suci Nggak sah Yang kedua Di antara Keferduan yang enam itu Bagi orang yang mengamalkan kalimat La ilaha illallah Adara Wasolatuh Sonat Jadi orang yang mengamalkan kalimat La ilaha illallah Harus sonat Jangan timbang La ilaha illallah Men sholat Nggak Sholat Dimana Di dalam Al-Quran itu Berkali-kali Allah perintahkan Untuk sholat Berkali-kali Saking wajibnya sholat Sholat yang mana Sholat yang lima Waktu Sholat yang lima Waktu Jadi orang yang Mengamalkan kalimat La ilaha illallah Dia punya kewajiban Untuk Mendirikan Sholat Ada satu hadis Bahwa Di dalam Ibadah ini Kepalanya Ibadah adalah Sholat Sama seperti Di dalam Badal ini Ada Kepalanya Dalam Badal kita Ada Kepala Di dalam Ibadah Kepalanya Ibadah adalah Sholat Artinya Memang getongkat Masih diterima Masih Orang ke rumahnya Pak Ariman Nggak ada Kepalanya Setan paling gitu Itulah orang yang tidak mendirikan sholat Orang yang tidak punya kepala Makanya kepalanya ibadah adalah sholat Makanya ada yang bilang nanti pada hari kiamat Ada hadis yang bilang nanti pada hari kiamat Bahwa Kalau sholatnya benar Yang baik juga amalannya menjadi benar Kalau sholatnya rusak Alias dia tidak mendirikan sholat Maka yang lain juga akan rusak ibadahnya Makanya penting sholat Wajib Yang ketiga Bagian dari padatang keferduan atau kewajiban yang rohil Bagi orang yang mengamalkan kalimat La ilaha illallah adalah Wa zakatu Orang yang memeluarkan zakat Ada berapa zakat yang wajib dikeluarkan Ada zakat fitri Ada zakat mahal Jakat fitri Di dalam berang suci ramadhan Ya kalau kita makan Sehari Patokannya Berapa ribu Ada yang 15 ribu Iya kan Sehari atau kita beli beras Seharga Seharga 15 ribu Gitu kan Ya Dikaliin aja tuh Paling juga setahun kita beli zakat 30 ribu 40 ribu gitu ya Masih Masih ogah orang beli zakat Setahun Masih susah juga Masih susah Setahun Kalau zakat mahal Wajib Itu juga patokannya Menggunakan emas Dan perang Dan harus Ada haulnya Selama satu Tahun Bagaimana hitungannya Nanti disini ada Kelanjutannya Makanya kitab ini Mengawali Untuk membahas Hal-hal yang berikutnya Masalah solat Nanti ada rukunnya Ada sunnahnya Ada syaratnya Bagaimana Nanti dalam bagian lain Wasawmu Berpuasa Orang yang mengamalkan Kalimat La ilaha illallah Dia harus Menjalankan Keferduan Yang selanjutnya Yakni Berpuasa Puasa di bulan Ramadan Berapa hari Ada yang 29 hari Ada yang 30 hari Kalau gak puasa Bahaya Kalimat La ilaha illallah Ada 15 hari Bono sekali Di antara Yang 6 Kewajiban Yang menggohir Bagi orang Yang mengamalkan Kalimat La ilaha illallah Yang selanjutnya Adalah Warhaj Haji Orang yang Punya Kemampuan Maka dia Wajib Menjalankan Haji Di situ Ada kemampuan Jalannya Jangan sampai Orang mau Ibadah haji Mutang Orang mau Umroh Mutang Gak ada Harus Kemampuan Jangan sampai Pulang haji Kalau raja Gak punya Jangan Rumah Rumah semua Dijual Pulang Haji Berhubur Ramai Penyampan Terakan Bagaimana Bagaimana kemampuan Makanya Kalau ada orang Yang rumahnya Dua Jual satu Buat berangkat Haji Ada yang punya Mobil dua Jual satu Buat berangkat Haji Ada orang Yang punya Kebun dua Jual satu Buat berangkat Haji Ada orang Yang punya Istri Dua Degade Degade Mengotong Haji Nanti Pembahasan Yang ada Di antara Yang enam Kefarduan Bagi orang Yang mengamalkan Kalimat La ilaha Illallah Yang duhirnya Atalah Wal jihad Jihad Berjuang Di jalan Allah Berjuang Di jalan Allah Bukanlah Hanya Perang Bukan Itu salah satunya Ada orang Yang mengertikan Yang namanya Jihad Itu Angkat senjata Apakah siapa Cari nafkah Pun bagian Daripada Jihad Kita duduk Di majelis Ini Bagian Daripada Jihad Bahkan Malam Jumat Ini Pulang Ke rumah Bagian Daripada Jihad Sama Istri Jihad Jangan Cuman Antar Senjata Do Apalagi Ada Orang Yang Ngomong Anjing Sama Orang Sampai Takbir Jihad Enggak Semua Jihad Jihad Artinya Orang Yang Bersungguh Di Dalam Kebaikan Di Dalam Allah Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa ta'ala Maksimah Walladzina Jahadu Fina Lanadiyan Nahum Subhana Dan Orang-orang Yang Berjuang Di Jalan Kami Orang-orang Yang Berjihad Di Jalan Kami Fina Jalan Allah Banyak Jalan Allah Itu Solat Ada Jihad Puasa Ada Jihad Haji Ada Jihad Gumroh Ada Jihad Munajat Ada Jihad Majlis Ada Jihad Jual Bakso Ada Jihad Jual Kripit Ada Jihad Masang Spanduk Ada Jihad Kalau Gak Ada Jihad Gak 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 Siapa Orang Gak Gak Kesungguhan Dalam Jalan Allah Jihad Itu Tadi Allah Akan Kasih Jalan Kebenaran Jalan Itu Jihad Bukan Angkat Senjata Itu Bagian Terkecil Daripada Jihad Itu Kalau Jamannya Lagi Jaman Damai Jihad Menjaga Kedamaian Bukan Hanya Angkat Senjata Jihad Itu Yang Bagian Yang Nuhir Bagi Bagi Yang Nuhir Wa Ambal Ba Tinah Keferduan Yang Baptit Daripada Yang 6 Bagi Orang Yang Mengamalkan Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Adalah Fatawakal Ya Adi Bertawakal Orang Yang Mengamalkan Kalimat La Ilaha Ilallah Adalah Orang Yang Bertawakal Hidupnya Harus Selalu Tawakal Apa Arti Tawakal Menyatarkan Dirinya Pada Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Dalam Urusan Dunia Dia Sandarkan Dirinya Pada Allah Tetapi Tawakal Yang Ini Adalah Apabila Telah Kita Berusaha Ada Kalimat Faita 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 Tawakal Allah Kalau Kamu Sudah Usaha Maka Bertawakallah Kepada Allah Artinya Apa Kalau Kita Jual Bakso Itu Usaha Namanya Hasilnya Serahkan Ke Allah Tawakal Dete Hidup Sudah Berusaha Hasilnya Serahkan Ke Allah Orang Yang Jual Kelipik Jual Pecer Ayam Udah Buka Maru Itu Usaha Hasilnya Serahkan Ke Allah Itu Tawakal Jangan Tawakal Gak Ada Usaha Sama Seperti Ada Sahabat Nabi Yang Mau Sholat Bawa Unta Untanya Gak Di Ikat Tegur Sama Nabi Unta Gak 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 Nabi Aneh Tawakal Lama Allah Ikan Kabur Jadi Gimana Urusan Ini Sama Seperti Kita Kalau Pergi Masjid Gak Sholat Bawa Motor Motor Bagus Lagi Belum Lungas Baru Ambil Satu Bunan Kunci Taruh Disitu Dinyalai Lagi Motor Kita Pergi Surat Pulang Surat InsyaAllah Ilah Bukan Tawakal Konyol Maka Ada Usaha Dulu Hasilnya Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Setelah Adanya Usaha Itu Orang Yang Namakan Kaliman La Ilaha Illallah Kewajiban Yang Baktinah Yang Kedua Adalah Watafvidu Tafvid Apa Tafvid Tafvid Adalah Tingkatan Tawakal Yang Lebih Tinggi Di Dalam Urusan Tasohuf Ini Makomnya Tinggi Bukan Tataran Kita Makomnya Para Wali Makomnya Para Ulama Mereka Sudah Takut Lagi Urusan Dunia Seakan Akan Dunia Yang Menyampalin Mereka Tiga Tafvid Yang Bukan Makom Kita Yang Selanjutnya Adalah Subruh Sabar Orang Yang Mengamalkan Kalimat La Ilaha Illallah Harus Sabar Harus Sabar Kalau Tidak Sabar Bumbar Hidup Ini Tidak Dapat Sedikit Putus Asam Itu kan Pelagi Pengajian Lama Benar Cerama Dari Tadi Itu kan Tidak Sabar Kalau Tidak Sabar Dalam Solat Ada Sabarnya Dalam Ibadah Harus Ada Sabar Makanya Sabar Itu Di Dalam Ibadah Sabar Di Dalam Menghadapi Musibah Sabar Di Dalam Meninggalkan Kemahsyatan Bagaimana Sabar Dalam Ibadah Majelis Ada Sabarnya Sabar Menjalankan Ibadah Solat Ada Sabarnya Puasa Ada Sabarnya Haji Ada Sabarnya Umroh Ada Sabarnya Berjihad Ada Sabarnya Baca Kur'an Ada Sabarnya Kalau Tidak Sabarnya Solat Bisa Satu Rokat Kalau Tidak Sabarnya Bisa Satu Rokat Menajat Kalau Tidak Sabarnya Bulan Dari Tadi Ada Sabarnya Bisnis Juga Harus Ada Sabar Contohnya Timbang Tidak Laku Sehari Ngerutuk Sabar Itu Namanya Sabar Menghadapi Ujian Ada Sabar Menghadapi Dalam rangka Meninggalkan Kemahasiatan Kita Sebelumnya Biasanya Kita Maksiat Saat Kita Meninggalkan Satu Perbuatan Maksiat Menuju Kebaikan Karena Godaan Sabar Jangan Diikuti Lagi Itu Namanya Sabar Meninggalkan Kemahasiatan Pembahasanya Pajat Singkat Warrito Yang selanjutnya Adalah Rito Aparti Rito Orang Yang Menerima Ketetapan Dari Allah Rito Atas Ketetapan Allah Ikhlas Atas Kehendak Allah Itu Rito Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah Menetapkan Ini Maka Kita Rito Atas Ketetapan Allah Rito Atas Ketetapan Allah Jangan Kita Melawan Takdir Allah Yang Selanjutnya Bagian Yang Pada Baktinah Yang Adalah Zuhud Apa Arti Zuhud Zuhud Itu Adalah Orang Yang Tidak Terikat Sama Tunya Ada Orang Zuhud Ada Berapa Huruf Zay Ha Da Zay Ha Da Jadi Zuhud Apartizi Tarkuz Zina Meninggalkan Perhiasan Dunia Orang Zuhud Itu Adalah Orang Yang Meninggalkan Perhiasan Itu Orang Zuhud Pakaian Apa Adanya Hitam Hitam Kusul Zuhud Bukan Miskin Zuhud Itu Orang Kaya Yang Tidak Terikat Sama Perhiasan Dunia Nah Kalau Cuma Ada Segitu Bukan Zuhud 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 Itu Orang Yang Punya Perhiasan Dunia Tapi Dia Tidak Terikat Sama Perhiasan Dunia Itu Zuhud Ha Tarkul Hawa Meninggalkan Hawa Nafsu Itu Zuhud Artinya Begitu Ada Hawa Nafsu Yang Mengiring Dia Dalam Kemahas Tidak Ditinggalkan Dijauhin Turai Zuhud Yang Tertinggi Hurufnya D Tarkul Dunia Dirinya Tidak Terikat Sama Dunia Bahkan Buru-buru Ingin Berjumpa Dengan Allah Itu Orang Yang Zuhud Kalau Kita Tidak Taku Mati Zuhud Dunia Hidupnya Tidak Terikat Sama Dunia Dia Boleh Banyak Mobil Dia Boleh Banyak Harta Dia Boleh Banyak Rumah Tapi Semua Itu Tidak Terikat Sama Dirinya Orang Bila Apa Kalau Punya Mobil Jangan Tau Dalam Hati Tau Dimana Gerasi Tau Hati Pengemuat Orang Yang Punya Duit Jangan Tau Di Hati Tau Gimana Regenik Tuyul Nah Itu Zuhud Cuman Ini Bukan Makom Kita Kita Ini Masih Dunianya Masih Lebih Biasa Yang Kenam Adalah Wataubah Orang Yang Mertaubah Kembali Kepada Allah Meninggalkan Kemahasiatan Kemahasiatan Meninggalkan Perbuatan Dosa Nah Inilah Makna La Ilaha Illallah Hurufnya Adalah 12 Maka Ada 6 Kewajiban Yang Secara Lohir Ada 6 Kewajiban Secara Bautin Menjadi 12 Yang 6 Lohir Apa Suci Solat Kuasa Haji Zakat Jinnah 6 Yang Yang Makin Apa Apa Yang Makin Udah Lupa Baru Satu Mending Yang Makin Tawakkal Tafzid Sober Ridho Zuhur Talbat Jadi Berusaha Kita Nam Itu Kita Amalin Kalau Tuhan Ruh InsyaAllah Kita InsyaAllah Surat InsyaAllah Puasa InsyaAllah Mengatakan 15 Hari Ada Ada Lagi Perempuan Itu Perempuan Biasanya Ada Perempuan Itu Perempuan Lagi Dapet Masa Sampai 15 Hari Biasaan Itu 15 Hari Dua Minggu Minggu Mocor Terus Tuh Apa Lagi Sedangkan Yang Duhirnya Yang Batir Yang Batirnya Tawakkal Tawakkal Gimana Kita Tawakkal Terus Gimana Kita Tentang Ridho Bagaimana Kita Tidak Tentang Ketak Wakal Bagaimana Kita Tentang Sabarnya Suhud Tawbad Ini Tentuk Kita Orang Yang Mengamalkan La Ilaha Maka Harus Juga Mengamalkan Kewajiban Yang Dohirnya 6 Kewajiban Yang Batirnya 6 Berusaha Untuk Kita Amalkan InsyaAllah Bulan Besok Kita Akan Masuk Sebab Yang Baru Bicara Mas Alamat Buluh Tanda Tanda Bali Kita Lihat Bulan Depan Tanda Bali Seperti Demikian Hasbun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh